Jadi Anda itu mempunyai tiga bagian yang sangat penting Saya percaya setiap kita ingin hidup berkemenangan Hidup berkelimpahan di dalam segala berkat Berkat Ruhani, Jasmani, Finansi dan sebagainya Yaitu sebenarnya saya mau bagikan tiga bagian ini Bukan yang saya bahasnya yang benar roh jiwa Roh jiwa itu bukan, tapi mirip-mirip itu Nanti saya akan beritakan apa yang saya terima dari Tuhan Jadi ada tiga bagian yang ampuh yang ada di dalam hidup Anda Dapat menentukan keadaan Anda Dan memberikan perubahan dan juga majuan dalam hidup Anda Dalam hal kita memang menyinggung yaitu Mengenai tiga bagian ini yaitu yang tadi saya katakan Roh jiwa dan tubuh Tapi yang saya mau bahas bukan roh jiwa dan tubuh Tapi tiga bagian yang bisa berkaitan dengan kesarihanan hidup Anda Jadi ini saya mempengaruhi kehidupan Anda Anda bisa menjadi orang yang teriah, sejahtera Orang yang selalu hidup dalam ketenangan Hidup di dalam ya berkatuan ya yang luar biasa Jadi saya mau bagikan hal ini Jadi kehidupan yang lebih baik atau yang lebih mantap itu tergantung dari tiga bagian ini saudara Tiga bagian ini penting untuk Anda bisa mengalami hidup yang lebih baik ya Dan mendatangkan hasil hidup dan mendatangkan hasil hidup Baik itu secara rohani Baik itu secara fisik Dan juga bagaimana Anda bisa menangani situasi yang Anda hadapi Dan hasil hidup yang dihasilkan dari tiga bagian ini yaitu Bisa juga kemiskinan Kenapa bisa jadi miskinan Kenapa bisa gagal Kenapa bisa sembuh Kenapa tidak bisa sembuh Itu bisa terjadi karena tiga bagian ini saudara Orang-orang yang percaya seringkan mengapalkan tiga bagian ini ya Banyak orang yang percaya itu tidak mengerti atau tidak menghentikan Tiga bagian ini saudara Jadi akibatnya tidak dapat menghormat hidup Dan hidupnya tetap sama Akhirnya mengalami tekanan dari tekanan dari hari-hari Sehingga membuatnya stres Anda mungkin penasaran apa sih tiga bagian ini Pak Ternyata coba kasih kepada saya Iya Yang pertama saudara Saya memberitahu kepada Anda Yaitu hati Anda Amin Bagian yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah hati Anda Kita mengatakan bahwa hati Anda merupakan pusat kehidupan Dalam asal empat Amin 23 Saudara Kita akan membaca Iya saudara ya Biar saudara Supaya bisa Mengatakan apa yang dikatakan Kemalian Tuhan ini Amin Salam 23 Demikian bunyinya Jagalah hatimu dengan segala kewaspada Karena dari situlah terpanjang kehidupan Jadi hati ini pusat kehidupan Anda Dari situ mulanya saudara ya Hati itu berkaitan dengan roh Anda Juga berkaitan dengan iman Jadi iman itu bukan dari pikiran Tapi iman itu dari hati Anda Seringkali Tuhan selalu mengatakan percaya dalam hati Jadi itu berkaitan dengan hati Bukan dari pikiran Pikiran seringkali cacau Pikiran seringkali menyesatkan Pikiran itu Itu yang tadi kita dengar dari Bapak Rolam ya Pikiran kita Ada yang bisa kita kenjakan memikiran Ada juga yang seterusnya Roh Yaitu dengan iman Jadi iman bukan dari pikiran Atau dari emosi Tapi sederhana Dari hati Hati sama dengan roh Saudara ya Dan ini yang Tuhan Yesus sering katakan Dan juga kalau kita sering mendengar suara itu Dari hati Dari pikiran itu kadang-kadang dari kedatingan kita Dari keresekatan bisa juga ya Tapi yang paling utama ya Kita harus sering pakai untuk berbicara dari Yaitu lewat hati kita Jadi betapa pentingnya hati kita harus dijaga Seperti firman Tuhan yang kata Dijaga hati-hati Sebab kalau hati kita kotor Kita benci Kita punya musuh kita tidak mengangguni Itu akan mengalami hati Jadi itu akan menentukan hasilnya Baik atau buruk Dari situ sederhana Dan Yesus ini mengatakan tentang akibat hati Sudah dalam Yaitu Markus ini Pasal Ya Markus Sederhana Markus 7 ya Markus 7 ayat Dari 20 Markus 7 ayat 20 Katanya lagi Apa yang keluar dari seseorang Itulah Terus yang ke-22 Langsung aja ke-22 Perjinahan Ada serakan Kejahatan Kelejikan Kauan nafsu Perliati Ijat Kesokongan Kebebalan Ayat 23 Semua hal yang intibu Dari dalam Dan 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 Itu hati Apa yang ada Mati Anda Mempengaruhi fisik Anda Apa yang ada Apakah Anda punya akar kebaikan Anda punya rencana yang buruk Rencana yang jahat Itu akan Mengakibat fisik Anda Kenapa orang bisa menderita sakit Itu tadi Menyimpan akar kebaikan Yang tadi Bapak Rolah bilang Tidak mengampuni Kalau Anda tidak bisa Mengampuni orang Anda akan tetap sakit Dan menderita Baik itu secara Prokami juga secara fisik Yang pun Anda Berkobat dengan Macam-macam dokter itu Siasat saja Sebab dari hati Itu yang menyebabkan Masalah Anda Yang tergalamnya Dia dari Ada Ada seorang Berama Tom Dia dihukum Karena Orang pengadilan itu Karena terdapatan Yaitu Waktu sudah mahu Dia memakai-makai Sorat komisi Sehingga Hukumannya Dia punya mulut Dicuci Dengan buah Batang Sabun Anda bisa Bayangkan Kalau mulut Anda itu Dicuci Dengan sabun Yang penuh Yang jagim Yang itu Bisa Menimbulkan Bibir Pecah-pecah Mungkin Jadi sangat Menderita Dan bisa Bengkap-bengkap Saya percaya Walaupun dicuci Oleh sabun Yang sedingga Rumpak Tetap aja Orang ini tidak akan berubah Kata-kata yang buruk Apapun itu Akan Kembali Karena apa Karena sumber Itu dari hati Yang bisa Membersihkan Hati kita Tuhan Kalau kita Menyerahkan hidup Kita kebaikan Tuhan Itu yang paling penting Dimana banyak Anak Tuhan Mungkin orang sudah Percaya Tuhan bertahun-tahun Tapi masih saja Penci Masih saja Memusir orang Masih tidak Mau mengampun Ini artinya kotor Anda mengharap Berkat Bisa Mandat Berkat Ini tidak akan Masuk Karena ini Ada hambatannya Tertutup Berkat Tuhan Memasuk Dihambat oleh Kebencian Ini Oleh hati yang Tidak mengakuni Jadi betapa Sia-sia Ibadah Ibadah Anda Seperti itu Kenapa Karena Tuhan Sangat Menutamakan Hati kita Tuhan Bukan melihat Rupa Anda Bukan melihat Tampang Anda Bukan melihat Pikiran Anda Yang Hati Anda Yang Menutamakan Saya baca Kedua Satu Sama Pasal 16 S7 Berbunyi Demikian Tetapi Berfirmalah Tuhan Kepada Sama Janganlah Pandang Parasnya Atau Perawakan Yang Tinggi Sebab Aku Tuhan Menolaknya Bukan Yang Dilihat Manusia Yang Dilihat Allah Manusia Melihat Apa Yang Di Depan Maka Tetapi Tuhan Melihat Hati Tuhan Melihat Hati Coba Kalau kita Perhatikan Ada Orang Kalau Kita Lihat Orang Yang Tua Dia Orangnya Kaya Dia Pakai Bajunya Kadang-kadang Enggak Begitu Aksi Enggak Gitu Keren Dia Beli Mobil Dilihat Mobil Meri Anggap Kenapa Itu Yang Nanggah Sellman Itu Suka Melihat Pandangan Rupa Orang Dia Enggak Mengalap Ya Sudah Orang Ini Pergi Ke Satu Dealer Yang Lain Tapi Dealer Lain Ini Dia Enggak Peduli Mau Pakai Diler Dia Layani Dengan Ramat Taman Dengan Sampai Lainnya Orang Beli Mobil Beberapa Lain Lain Luar Biasa Jadi Jangan Kita Memandang Dari Lupa Kadang Kadang Kita Bisa Tersesat Karena Memandang Lupa Kita Enggak Tahu Yang Tahu Hanya Tuhan Hati Seseorang Itu Jadi Kalau Kita Mau Melihat Perkara Perkara Yang Baik Itu Harus Dari Hati Lihat Orang Yang Sekedar Dari Lupa Anda Enggak Bisa Bersis Jadi Kadang Bisa Mengibu Ada Orang Yang Belak Tanya Mata Manis Dari Makanya Kalau Anda Berjalan Ke Tuhan Tuhan Pimpin Tuhan Melihat Hati Orang Itu Anda Aman Apakah Orang Itu Bisa Menipu Anda Atau Tidak Itu Tuhan Yang Memperitahu Kepada Anda Jadi Ini Hati Jadi Orang Apa Yang Orang Itu Apa Adanya Jangan Dari Dari Hati Ada Orang Ngomong Begitu Hatinya Lain Yang Bisa Begitu Itu Namanya Kasar Munafik Kita Gak Mau jadi Orang Menafikan Tuhan Yesus Tidak Suka Yang Orang Menafikan Kita Harus Jadi Orang Tulus Apa Yang Ada Mati Itu Kua Tuhan Tuhan Supaya Berkat Tuhan Masuk Supaya Setan Jangan Mengambil Kesempatan Menyerang Kita Tuhan Jadi Jadi Orang Apa Adanya Kita Tidak Perlu Orang Ngomong Apa Apa Aku Segini Ngomong Apa Segini Adanya Tidak Bisa Dilomba Tolos Jadi Jadi Orang Jujur Tulus Tidak Tuhan Senang Yang Tuhan Memberkati Habis Habis Beri Kemudian Bukes Jangan Merasa Iri Kau Lihat Ada Orang 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 Kelihatannya Hebat Apakah Anda Tahu Apa Yang Adanya Mending Tidak Orang Sederhana Walaupun Tidak Dari Rumpah Kita Tidak Hebat Tapi Tidak Hati Kita Mungkin Anda Pikir Wah Ada Orang Yang Melihat Hebat Dia Keren Sekali Tuhan Bila Tidak 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 Ada Banyak Berdoa Dia Kamar Berdoa Tidak Berdoa Tidak Berdoa Banyak 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 Baca Buku Mengenai Paul David John John Dia Bila Waktu Dia Angkat Sorge Dia Bisa Melihat Sorge Dia Tuhan Yesus Dia Melihat Ada Wakal Dia Melasa Bangga Dia Punya Dalam Bing Bing Abad Tuhan Dia Baksin Dia Gak Tuhan Yang Dapat Satu Hadiat Tuhan Gak Tuh Mereka Melihat Kepada Ibu Tua Yang Ada Di Sana Hadiat Dikasih Sana Si Dibu Jom Mendoakan Mendoakan Hamba 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 Hati Bukan Penampilannya Hebat Keren Itu Blunder Dianggap Bahwa Tuhan Tapi Kalau Hati Kita Tulus Melayu Dengan Ikhlas Tidak Menuntut Hal Yang Aneh Tuhan Pasti Berkata Anda Menteri Datang Dari Tepat Yang Jauh Ketepat Ini Untuk Melayani Lihat Upanya Jangan Ada Lihat Mana Aku Nggak Dibayar Aku Melayani Lui Capek Malah Begini Stop Complaining Jangan Yang Pening Ada Layani Kita Dengan Hati Tulus Segera Makin Ya Upanya Besar Hati Upanya Apa Dikasih Kesehatan Ada Damai Sejahtera Suka Cita Keluarga Anda Berhasil Anak Anak Anda Jadi Orang Itu Yang Kita Ingin Jangan Kita Lihat Ada Orang Yang Kaya Banyak Anak Semua Itu Enggak Beres Koba Dan Macem Kita Enggak Mau Punya Keluarga Yang Seperti Diperatakan Tapi Kalau Kita Menjadi Anak Tuhan Pelayan Tuhan Ambat Tuhan Keluarga Kita Pasti Menjadi Keluarga Yang Berkati Amin Itu Namanya Hidup Yang Di Dalam Berkat Tuhan 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 Kesejahteraan Penting Nah Kalau Ada Yang Hidup Bebas Dari Stres Miliki Hati Damai Suka Cita Semangat Yang Bernyanyalah Mereka Dalam Dalam Satu Pekerjaan Harus Bernyanyalah Jangan Tidak Tidak Masa Yang Buruk Yang Sudah Terjadi Kegagal Itu Membuat Aku Tidak Suka Cita Banyak Orang Percaya Mesti Mengingat Masalah Alkoh Yang Pinggir Karena Tuhan Tuhan Tidak Mau Kita Memikirkan Hal Yang Itu Sudah Dikubur Kalau Kita Menengok Kembal Kita Akan Menyik Tidak